Halo Baru Dek, balik lagi di channel ini dan masih tetap bersama Mang Ujai Seperti biasa disini Mang Ujai bakalan kasih update-an info terbaru seputar Honor of King Jadi pastiin aja buat kalian yang belum subscribe channel ini segera subscribe Dan jangan lupa di like serta share videonya ke temen-temen kalian semua guys ya Oke, jadi untuk update-an info terbaru kali ini Bakalan ada Hero Fresh atau Hero Baru yang bakalan rilis di Honor of King Yang pertama ini adalah Hero Original, Hero Baru, Hero Fresh untuk server global Dan yang kedua merupakan Hero Baru yang bakalan rilis di server China Nah, keren banget pokoknya ya Nah, buat kalian yang mau tau lebih lengkap infonya pastiin aja kalian simak videonya sampai selesai Nah, yang pertama disini kita bakalan bahas dulu untuk Hero Baru yang bakalan rilis di versi global Oke, jadi yang pertama disini kalau misalkan kalian mengikuti fanpage FB-nya Honor of King Indonesia gitu ya Di belakangan hari itu developer pernah mengadakan voting untuk skin pertama atau skin eksklusif bertema Indonesia Nah, kalian bisa lihat di layar ini adalah konsep art dari co-creation, event co-creation untuk skin Yang proyek awalnya ini adalah disiapkan untuk skin baru bertema Indonesia ya Nah, kalian bisa lihat jadi mereka tuh mengadakan voting untuk nama terus untuk voice-nya ya Dan kalian nanti juga bisa lihat untuk beberapa karakter atau gerakan-gerakan yang dimiliki sama Hero Baru nanti ini guys ya Nah, itu si pihak developer tuh kemarin tuh mengadakan voting yang memang sekali lagi disini untuk proyek awalnya itu digarap untuk menjadi skin Tapi akhirnya guys ya, di acara final Honor of King Championship semalam Pihak Tencent mengabarkan secara mengejutkan gitu ya Kalau proyek co-creation skin itu dibatalkan dan diganti menjadi Hero Nah, untuk footage-nya kalian bisa lihat di layar ya Untuk skin-nya itu kalian bisa lihat dicoret ya Dan diganti menjadi Hero Dan baiknya lagi gitu ya, kabar gembiranya lagi Ini merupakan Hero eksklusif Hero original dengan tema Indonesia pertama untuk versi global Wah, bangga banget ya kita sebagai orang Indonesia Dikasih langsung Hero eksklusif Hero original untuk Indonesia Untuk namanya sendiri ini juga udah keren Jadi ini untuk namanya sendiri diambil dari voting acara kemarin Event co-creation kemarin Dan namanya keren banget Ini adalah Garuda Kageswara Anjay! Nah, nggak tahu nih di region lain ini bakalan rilis atau nggak Yang pasti mungkin ya pasti rilis gitu ya Karena ya ini adalah Hero eksklusif dari Indonesia Ya mirip-mirip kayak Hero eksklusif luara Waktu perilisan di global untuk honor of king gitu ya Nah, kapan cedemeng ini Hero bakalan rilis? Nah, kemarin juga pihak developer udah mengumumkan Jadi untuk perilisannya ini masih tahap awal Ya, diperkirakan bakalan rilis si Hero Garuda Kageswara ini Di awal tahun depan Tahun 2025 ya Nah, untuk footage-nya atau gambaran dari skin-nya Atau dari hero-nya maksudnya Ini kalian bisa lihat di layar Jadi seperti ini Dia kayak sosok orang Tapi bersayap Dan mukanya itu kayak bener-bener burung Garuda guys Nah, kalian bisa lihat di layar Nah, sekali lagi di sini Ini masih tahap awal gitu ya Jadi pihak developer masih mengembangkan Apa ya Tema-tema dari inilah Apa Sosoknya Sosok dari hero ini Nah, jadi kalian bisa lihat di layar Jadi ini masih belum final gitu ya Masih bisa berubah lah untuk hero-nya Nah, jadi keren banget ya Sayapnya tuh kalian bisa lihat Ya, untuk roll-nya sendiri nih Nah, ini untuk roll-nya sendiri Masih tanda tanya ya Menurut kalian ini bakalan menjadi hero apa sih? Ya Nah, kalian bisa komen aja di bawah Menurut Mama-Mama ini kayak Bisa jadi roamer Atau midline gitu ya guys ya Apa Apa ya Keliatannya gitu ya Keliatannya tuh kayak Bisa jadi roamer Atau bisa jadi midline Ya, pokoknya kalian bisa tambahin aja Yang tahu Yang lebih tahu Atau yang mau nebak Kalian bisa komen aja di bawah Nah Untuk beberapa bocoran lainnya Di sini Mangujai mau kasih lihat Kalian dulu Untuk sedikit Gestur Atau gerakan-gerakan Yang mungkin nanti diterapin Di hero Garuda Kagesuara ini ya guys ya Oke guys Nah, jadi kalian bisa lihat di layar Ini adalah Projekan awal Yang memang tadinya itu kan Untuk Apa ya Kita diprojekin tuh Untuk jadi skin Bukan jadi hero ya Dan bocorannya kemarin Udah direveal juga Sama developer Nah, kalian bisa lihat di layar Nah, kalian bisa lihat di layar Ini untuk beberapa gestur Atau gerakan Yang dimiliki sama Garuda Kagesuara Dan sebelumnya ini Kalian bisa lihat dulu ya Untuk Apa ya Untuk karakter heronya Yang memang di sebelumnya itu kan Dikabarkan jadi skin Ini sedikit berbeda ya Dari poster Atau space art Yang memang Udah dipikirin jadi hero ya Nah Ini untuk kebocoran Gerakan-gerakan Untuk Garuda Kagesuara sebelumnya guys Jadi kalian bisa lihat ya Nah, kita play Nah, ini untuk idolnya Kalian bisa lihat tuh Ada idol animasinya Nah, ini untuk gerakannya tuh Kalian bisa lihat tuh Jadi bersayap ya Untuk temanya tuh Mirip sama gitu ya Nah, ini ada beberapa Pelepasan skillnya tuh Jadi kalian bisa lihat Jadi Mirip-mirip cirus gitu lah ya Untuk menggepalkan sayapnya Terus ini ada efek Kena stunnya Nah Ini sekali lagi Ini masih tahap awal gitu ya Dan Sekali lagi juga disini Proyekan yang awalnya skin itu Bakalan berubah jadi Si hero Garuda Kagesuara Yang di awal tahun ini Bakalan rilis Di awal tahun 2025 ya guys ya Jadi Kita tunggu aja Seperti apa Untuk hero original pertama Indonesia ya Bernama Garuda Kagesuara ini Nah Kemudian selain itu Pihak developer juga kemarin Di acara Cochreation event Itu udah ngasih voting juga Untuk Apa ya Beberapa dubbing voice Yang dimiliki Sama Garuda Kagesuara Dan sekali lagi disini Ini Gak tau bakal diterapin Yang ini atau bukan Karena ya Masih cukup lama Untuk perilisan hero ini Gitu ya Dan masih dalam pengembangan Tapi kalian bisa lihat Untuk revilan Ovisial Yang memang udah Diumumin Kalau kalian bisa Mendengarkan Atau bukan mendengarkan ya Apa ya Melihat Gitu ya Untuk beberapa voice dubbing Dari hero Garuda Kagesuara ini Nah kalian bisa lihat disini Untuk yang paling kiri Untuk ultimate nya Ini bakalan dubbing nya Tuh kayak gini guys Rasakan amarah Sang rajar langit Anjay Nah kayak gitu ya Terus untuk movement nya Ini ada dua suara Gitu ya Ada dua voice dubbing Jadi ini Kemana pun kamu pergi Garuda akan selalu bersamamu Nah kayak gitu lah ya Kurang lebih Terus yang kedua disini Masih movement Ini adalah Angin membawaku Menuju keadilan Anjay Kalian bisa lihat lah ya Untuk dubbing nya Mungkin seperti itu lah ya Terus ini juga ada Voice dubbing Waktu mati nih Dead ya Ada dua juga Langkahku Tidak berhenti disini Anjay Terus yang kedua nih Gugur Bukanlah tanda kekalahan Anjay Seperti gitu guys ya Nah jadi ini Ada lima Voice dubbing Ya Atau suara original Dari Garuda Kagesuara Nanti mungkin ya Karena pihak developer Di acara Co-creation skin Kemarin ya Di awal project Itu udah Ngasih poting guys Nah ini yang kepilihnya Suara-suaranya Gitu ya guys ya Oke Jadi itu dia Untuk berita Seputar hero baru Untuk versi global Yang merupakan Hero original pertama Gitu ya Hero eksklusif Bertema Indonesia Bernama Garuda Kagesuara Yang dikabalkan Bakalan rilis Di awal tahun depan Tahun 2025 Mendatang Oke kita lanjut Ke informasi yang kedua Yaitu Bakalan ada Hero baru Hero fresh Yang bakalan rilis Di server Cina terlebih dahulu Yang sekali lagi Di sini Dikabarkan Ini juga Hero bakalan rilis Di tahun 2025 Untuk server Cina Nah untuk Rollnya sendiri Ini Mangujai juga Masih belum tahu Karena masih belum Diumumin gitu ya Tapi menurut Lake sebelumnya Atau bocoran sebelumnya Hero ini Bakalan punya Desain yang menarik Yang unik Yang menerapkan Magic Cina gitu Nah apakah ini Bakalan menjadi Hero Mage Atau Apa ya Serangannya tuh Magic atau apa Pokoknya Kalian tunggu aja Informasi selanjutnya Karena masih belum Ada bocoran lainnya Nah Mangujai Masih belum punya Untuk Apa ya Bocoran dari Si heronya Tapi pihak Developer Cina Juga udah Merilis teaser Dari hero baru Bernama Kong Kong R Ini guys ya Nah kita bakalan Lihat sama-sama Kalian bisa lihat nih ya Kita bakalan Coba mulai dari awal Disini ya guys ya Oke Seperti ini dia Untuk video Teasernya Nah jadi itu Ada dua mangkuk Apakah ini dia Hero nya gitu ya Kita masih belum Tahu guys Sepertinya ini Si sosok Si Kong R Ini Wih Jadi itu kayak Permainan Cina gitu ya Oh anjay Kalau kita lihat nih Jadi dia tuh Kayak seorang Pria atau cowok Raw nya Nah ini Kayak monyet tuh Kayak monyet itu Barusan guys Anjay Nah ini dia ya Jadi kalian bisa Lihat nih Ada bacaan Nama hero Baru untuk Serper Cina ini Ini bernama Kong Kong R Yang tadi kayak bonekanya Itu kayak Kera juga gitu ya Maaf maaf Kalau salah gitu Mohon maaf gitu ya Tapi emang Dari bentukannya kan Kayak Kera gitu guys ya Kita lanjut guys Nah jadi ini Udah di reveal juga Sama Developer Hawka Cina nih Kita bakalan Lihat lagi nih Jadi hero nya Cowok guys Nah kayak gini Tapi kalau kita Lihat dari bocoran Sebelumnya itu Ya ada unsur Magic Cina nya Katanya sih Ngetahui nih Untuk roll nya Roll pastinya Belum ada Kepastian Tapi ini keren banget Jadi kayak Bener-bener pendekar Cina gitulah Nah ini kayak Kera tuh Jadi itu adalah Bocoran-bocorannya Guys Terselip Klu-klu Yang dimiliki Sama hero baru Kong Kong R Ini Nah pastinya Ini hero Kong Kong R Ini juga Mungkin Kedepannya Bakalan dirilis Untuk versi global Juga ya Nah oke Jadi mungkin Untuk update An info terbaru Yang bisa Manggu Jai kasih Buat kalian Seperti itu aja Jadi sekali lagi Disini Manggu Jai mau ingetin Buat kalian Yang cari tempat top up Murah Aman dan juga Terpercaya Kalian bisa langsung Top up di Lapakuda.com Dan jangan lupa Pake kode promo Smoker97 Sampai disini Dulu aja Perjumpaan kita Kali ini Terima kasih banget Buat kalian Yang udah nonton Dan Sampai jumpa Di video Berikutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa